Halo sahabat tukang semua gimana apa kabar semoga sahabat tukang semua dalam keadaan sehat kalau habiat tak kurang suatu apapun di video kali ini saya akan berusaha berbagai cara untuk memilih pasir yang baik dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana ciri-ciri pasir yang baik dan pasir yang tidak layak untuk bahan bangunan karena kalau kita salah memilih jenis pasir nantinya fisik bangunan yang akan kita bangun hasilnya kurang maksimal walaupun seumpama campurannya dalam adukan tersebut memenuhi syarat seumpama 1 banding 3 1 banding 4 1 banding 5 1 banding 6 tapi nanti di hasil akhirnya kekuatan dari adukan itu sendiri tidak maksimal karena pasir yang kita pilih tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau pasirnya jelek lah ciri-ciri pasir yang jelek dan ciri-ciri pasir yang bagus nanti akan saya jelaskan saat nantinya juga akan saya tes mana pasir pasir yang jelek dan mana pasir yang bagus nah ini untuk contoh pasir yang kurang memenuhi syarat atau kurang bagus karena yang pertama dia adalah terlalu banyak mengandung lumpur ini bisa kita lihat kalau kita tumpahkan seperti ini terlihat banyak debu yang bertaburan berarti menandakan kalau pasirnya banyak mengandung lumpur lah yang kedua gradasinya terlalu halus putiranya terlalu halus yang nantinya itu akan terlalu boros makan semen tapi hasilnya tidak maksimal tadi yang saya omongin terlalu banyak mengandung lumpur nanti akan saya buktikan dengan cara tes bagaimana pasir ini mengandung lumpurnya berapa persen ini akan saya ambil dulu nanti akan saya tes bareng bareng dengan pasir yang bagus yang tidak terlalu banyak mengandung lumpur oke kalau ciri-ciri pasir yang bagus yang pertama dia kalau yang bagus itu gradasinya itu bervariasi gradasinya bervariasi yaitu tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus kenapa kalau gradasinya dari pasir ini bervariasi dia akan kalau kita aplikasikan kita akan campur dengan semen hasilnya maksimal terus kalau pasir kondisinya terlalu halus kenapa kurang bagus karena nantinya kalau kita aduk pasir tersebut dari butiran-butiran semen itu sendiri terlalu banyak untuk melumuri dari butiran-butiran pasir tersebut nah yang contoh yang kedua ciri-ciri kedua pasir yang bagus adalah tidak terlalu banyak mengandung lumpur nah kita caranya untuk tes secara kasat mata dari pasir itu tersebut tidak terlalu banyak mengandung lumpur dan tidaknya yang yang pertama dengan cara dikepal seperti ini kalau kandungan lumpurnya banyak dia akan menggumpal nah ini karena pasir bagus saya kepal-kepal begini pun dia akan bisa terus selanjutnya kalau ciri pasir yang bagus walaupun sudah kering seperti ini dia tidak membentuk seperti gunungan tanah yang kasar ataupun dia tidak mengeras dia akan gampang untuk kita ambil seperti ini layang selanjutnya ciri pasir yang bagus standarnya itu tidak terlalu banyak mengandung zat-zat lain zat lain contohnya seperti terlalu banyak mengandung garam karena kalau terlalu banyak mengandung garam nantinya juga kalau kita aplikasikan untuk plaster ataupun buat pasangan-pasangan yang lainnya akan terjadi pengapuran setelah terjadi pengapuran pengapuran selanjutnya akan terjadi kerontokan pada dinding itu sendiri nah yang selanjutnya ciri pasir yang bagus juga tidak terlalu banyak mengandung zat-zat lain tercampur dengan kotoran-kotoran lain seperti tumpahan oli dan zat-zat kimia lainnya karena kalau mengandung zat-zat kimia ataupun tumpahan oli nantinya pasir yang akan kita campur dengan semen pun dia tidak akan bisa homogen dan tidak akan bisa menyatu nah kalau terlihat dari kasat mata mata awam kita melihat ciri pasir yang bagus adalah bentuk kalau masih basahnya sampai mengeringnya seperti ini masih terlihat teksturnya itu berwarna agak kelicaman Oke ciri-cirinya sudah saya sebutkan semua sekarang tinggal kita tes tadi saya bilang kalau ciri dari pasir itu sendiri tidak terlalu banyak mengandung lumpur karena kalau mengandung lumpur nantinya tidak akan maksimal kalau kita campur atau kita aduk dengan semen oke nah ini saya sudah siapkan dua wadah pakai bekas botol mineral yang sudah saya isi dengan air yang akan saya fungsikan untuk demo pembuktian kalau pasir yang tadi saya bilang bagus dan jeleknya itu dia akan ada kandungan lumpurnya itu tidak boleh lebih dari 5% kalau seumpama ini air ini tingginya 10 cm berarti tidak boleh lebih dari setengah cm untuk kandungan lumpurnya nah ini tadi sampel pasir yang saya bawa tadi waktu saya review disana yang saya bilang pasirnya kurang bagus nah ini pasir yang kurang bagus karena yang pertama gradasinya terlalu halus yang nantinya walaupun boros semen hasilnya tidak akan maksimal karena butiran-butiran semen itu sendiri terlalu banyak untuk melapisi beberapa butir pasir yang terlalu banyak dan tadi juga saya udah ngomongin kalau dari pasir yang saya ngomongin jelek ini tadi terlalu banyak mengandung lumpur oke sekarang kita lanjut aja untuk membuktikan atau tes secara manual untuk kandungan lumpur di dalam pasir yang tadi saya bilang jelek ini tadinya tadi ini pasirnya udah saya masukkan semua dan saya udah campur dengan air terus caranya begini terus caranya begini digosok untuk memisahkan antara pasir dan kandungan lumpurnya setelah itu kita diamkan sampai airnya jernih kembali baru terlihat seberapa persen kandungan lumpur dari pasir tersebut oke ini tes ter satu saya taruh dulu tinggal saya masukkan tadi pasir yang saya bilang memenuhi syarat atau pasir bagus nah beda tadi waktu saya isi dia airnya langsung keruh nah ini kalau ini airnya tidak begitu keruh karena kandungan lumpurnya tidak terlalu banyak oke sudah seimbang sekarang saya tutup sama akan saya kocok untuk memisahkan antara kandungan lumpur dengan pasir nah ini tadi yang saya bilang pasir yang lumayan bagus dan ini pasir yang tadi gradasinya terlalu halus dan banyak kandungan lumpurnya oke kita tunggu beberapa menit sampai nanti airnya jernih dan terpisah mana itu pasir mana itu pasir mana itu lumpur nah ini tadi yang saya bilang pasir yang kondisinya bagus dan layak pakai walaupun tadi saya kocok untuk terakhiran ini saya agak mendekat dia akan airnya lebih cepat jernih terus tadi ini saya yang bilang pasir yang kondisinya jelek tidak terlalu baik untuk bahan bangunan walaupun saya kocok pertama karena kandungan lumpurnya banyak dia masih kelihatan keruh karena kandungan lumpurnya terlalu banyak jadi dia lama untuk jernihnya oke nanti kita tunggu sampai benar-benar jernih dan terpisah antara pasir dan lumpurnya oke sahabat sahabat tukang semua sekarang sudah terlihat jelas ini tadi yang saya bilang pasir bagus kalau ini dari pasir yang bagus terlihat lebih cepat jernih dan kandungan lumpurnya cuma beberapa mili mili satu mili lebih cuma beberapa persennya aja kurang dari dua persen oke dan ini tadi pasir yang saya bilang jelek dia akan lebih lama airnya untuk menjadi jernih dan kandungan pasirnya eh kandungan lumpurnya sangat banyak kandungan lumpurnya lebih dari lima persen bahkan sepuluh persen lebih oke sekarang sudah jelas semua tadi dari uji secara manual yang saya tunjukkan sama sahabat sahabat tukang semua oke oke terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran yang baik terima kasih salam sukses selalu dan jangan lupa dukung saya dengan cara share like and subscribe terima kasih salam asanka IND sub indo by broth3rmax